Ukraina memberikan respon yang sangat berbeda ketika Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo sama-sama mengusulkan perdamaian perang dengan Rusia. Diketahui Prabowo telah mengajukan proposal perdamaian perang dalam forum International Institute for Strategic Studies atau IISS Shangri-La Dialogue pada 2023 di Singapura. Prabowo mengusulkan gencatan senjata dan pembentukan zona demilitarisasi. Ia juga menyarankan agar Rusia dan Ukraina mundur dari lokasi perang sejauh 15 km. Namun, proposal damai itu langsung ditolak keras oleh Ukraina bahkan menyebutnya pro-Rusia. Sebelumnya, inisiatif perdamaian sudah dilakukan saat Presiden Jokowi berkunjung ke Kiev dan Moskow pada tahun lalu. Dalam kesempatan itu, Jokowi menawarkan untuk menengahi pembicaraan damai antara kedua pemimpin. Bahkan, Jokowi siap menjadi berantara antara kedua negara. Saat itu, Jokowi menekankan berdialog menjadi hal penting. Tawaran Jokowi saat itu untuk menjadi berantara disambut baik oleh Ukraina. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!